Di sini kita punya pertanyaan tentang sistem persamaan linier ya. Jadi ada lingkaran yang memenuhi persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Melalui tiga buah titik tersebut ya, A, B, dan C. Kita diminta untuk menentukan persamaan lingkarannya. Nah, agar mempermudah kita cukup substitusi titik-titik tersebut ya. Jadi dalam kasus ini kita lihat titik A, A ini punya absis 4 dan ordinate 2. Artinya kita substitusi X-nya 4 dan Y-nya 2 ke persamaan lingkaran. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4A tambah 2B tambah C sama dengan 0. Lalu untuk yang B juga serupa ya. Di sini X-nya 2 dan Y-nya 4. Jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk yang titik C, 2,0 artinya X-nya 2 dan Y-nya 0. Oke. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi di 4A tambah 2B tambah C sama dengan minus 20. 2A tambah 4B tambah C sama dengan minus 20. Dan 2A tambah C sama dengan minus 4 ya. Di sini kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3. Nah, pertama-tama kita coba substitusi dulu persamaan 3 ke persamaan 2. Akibatnya, 2A ditambah C ditambah 4B itu adalah minus 20 ya melalui persamaan kedua. Dan 2A tambah C itu adalah minus 4 ya. Jadi ini minus 4 tambah 4B sama dengan minus 20. Sehingga 4B sama dengan minus 16. B-nya adalah minus 4 ya. Selanjutnya kita lihat persamaan 1 dan 2 ya. Kenapa? Karena ruas kanannya sama persis ya, minus 20. Sehingga kita bisa samakan 4A tambah 2B tambah C sama dengan 2A tambah 4B tambah C. Dan C-nya habis. Kita bisa rapikan dan kita peroleh 2A sama dengan 2B. Akibatnya, A-nya akan sama dengan B, yaitu minus 4 juga ya. Nah, terakhir kita cukup substitusi saja ke satu buah persamaan. Persamaan 3 saja agar mudah. 2A, A-nya minus 4 ya. 2 dikali minus 4 ditambah C sama dengan minus 4. Akibatnya, C-nya adalah 4 ya. Oke. Jadi, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 4Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi, yang cocok adalah pilihan yang A ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.